Ruang sidang utama pengadilan negeri Jakarta Selatan yang tengah menggelar sidang lanjutan dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua berubah menjadi tegang. Hal ini terjadi saat kuasa hukum terdakwa Fedisambo mengajukan sejumlah pertanyaan kepada saksi Richard Eliezer. Dalam kesempatan itu, Arman Hanis menanyakan konsistensi Richard Eliezer dalam keterangannya pada BAP. Dalam keterangannya pada 5 Agustus silam, Richard Eliezer menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak menembak Yosua namun pada keterangan 6 Agustus, Richard menyatakan dirinya ikut menembak lalu dilanjutkan oleh Fedisambo. Ya harus saya tanyakan, saudara-saudara saya juga beri kesempatan teraksin untuk menjawab. Ya saya mau jelaskan bahwa ini harus saya tanyakan karena tidak konsisten ya mulia. Begini Bapak, Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus menerus oleh klien Bapak tentang skenario. Siapa yang doktrin? Di mana yang doktrin? Di mana saudara yang didoktrin? Di lantai 3? Saudara penasehat hukum tidak perlu sampai mementas. Saya mencoba mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian. Bapak kira segampang itu, mengingat kembali kejadian itu. Ini tidak konsisten, sudah setelah saudara tidak ada. Begini Bapak, penasehat hukum ini menanya sama saksi. Saya menekan ini tidak konsisten. Sampai jumpa di video selanjutnya.